jadi ini cewek kamu bay ya gapapa sih mbak kalo mau sama ojol kayak dia tapi aku kesian sih bayi sama kamu kamu liat aja nih dia tuh dulu ojol kayak kamu sekarang ini tapi dia sudah ganti posisi kamu yang dulu liat nih dia tuh dulu ojol tapi sekarang dia udah jadi bos kayak raya gak kayak kamu kamu tuh ojol si alam kamu kok keterlaluan sih iya dia emang ngeselin tau oh iya pak tumben banget ya pak biasanya kalo misalkan hari libur kayak gini kalo misalkan bapak gak nemenin tuan besar pastinya bapak minta anter ke yayasan kok ini tiba-tiba anter ke taman kayak gini pak iya rief jadi sebenernya aku kesini ini karena pengen ketemu sama seseorang rief iya sebenernya ini bukan urusan kerjaan sih karena memang sekarang aku lagi free gak lagi bareng sama orang tua juga gak ada agenda buat ke yayasan jadi aku sempetin lah buat ketemu sama seseorang maksudnya seseorang temen lama atau gimana ya bukan temen lama sih rief jadi kan kamu tau sendiri rief selama ini aku disembuhkan masalah kerjaan dan disisi lain aku juga disembuhkan kegiatan-kegiatan yang yang lain soalnya aku gak sempet buat mikir masalah perasaan nah sekarang sebenernya aku lagi deket sama seseorang ini sekarang aku kesini mau ketemuan sama seorang bidan yang cantik rief wah syukurlah kalau misalkan kayak gitu pak soalnya tuan besar mulai kemarin kemarin udah kayak yang ya pusing banget mikirin bapak katanya itu kayak gak ada waktu untuk mencari pasangan hidup terlalu sibuk sama kerjaan jadi tuan besar curhatnya sama saya pak nah yaitu rief makanya karena memang orang tuaku kan menginginkan aku segera mempunyai pasangan juga iya nah aku sebelum ketemu sama ya bidang cantik ini perempuan ini rief aku masih janjian sama temen aku disini iya aku pengen ketemu dengan cara yang tidak biasa kalau kita bertemu sebagai orang yang sudah mapan itu adalah hal yang biasa dan pasti jawaban seorang perempuan pasti ya kamu tau sendiri lah secara kan jaman sekarang ya ada perempuan yang gak mau sama orang yang mapan iya nah khusus aku rief hari ini aku pengen ketemu dengan cara yang tidak biasa aku butuh bantuan sama temen aku oh begitu iya iya pak kamu bisa tunggu disini sebentar nanti temen aku biar bareng sama kamu oh iya kalau gitu saya tunggu di sana aja pak kayaknya ada pondo atau atau cafe iya pak yaudah kalau kayak gitu kamu tunggu disana aja gak apa-apa tapi kalau misalkan nanti yang dimaksud pak bayu bidan jatik itu menolak gimana pak biasanya saya rada-rada khawatir juga pak apalagi profesinya bidan dan biarnya eh apa ya tinggi gitu loh pak ya makanya rief justru karena aku pengen cari calon istri yang bener-bener ya setia lah orang baik makanya aku harus menggunakan cara seperti ini rief ya aku yakin sih kalau perempuan ini kayaknya dia perempuan baik rief tapi hasilnya kayaknya nanti juga bakalan lebih memuaskan pak kalau misalkan caranya pak sebagian seperti itu dan aku yakin kalau misalkan dia tetep mau kenal sama aku minimal tetep mau kenal dan ngobrol panjang lebar sama aku aku yakin dia pasti adalah perempuan yang tepat buat aku rief saya setuju karena kan kamu tau sendiri selama ini banyak perempuan yang deketin aku cuma aku tau mereka deketin aku karena cuma pengen merotin harta aku aja mereka tau posisi aku sebagai orang yang udah berhasil sedangkan orang ini seorang yang bakalan ketemu sama aku ini dia gak tau profesi aku ini sebenernya apa kerjaan aku gimana keluarga aku kayak gimana aku orang kaya atau bukan dia gak tau makanya aku harus ambil tindakan yang pas terus masalah tentang wanita itu apa mas bayu sudah terlusuri seluk beluknya seperti apa dari keluarga seperti apa ya takutnya nanti ya takutnya mas bayu kecewa kalau masalah itu sih aku gak terlalu mengkhawatirkan si rief yang penting aku yang perempuan ini personalnya aja rief masalah keluarga ini kan bisa mengikuti nanti rief ya udah kalau kaya gitu aku mohon doanya kamu tunggu disini nanti teman aku jalan langsung disini oh iya siap kasih banyak ya rief aku mau beri depan ya wah kalau misalkan mas bayu sudah menemukan calon pendamping hidupnya ya semoga aja gak mengecewakan sih nanti ini bayu ngapanya ngajak ketemu disini padahal aku belum menarik lagi adalah gak apa-apa aku ketemu bayu dulu siapa tahu udah ada hal yang penting yang harus diomongin sama aku nanti kalau aku gak kesini kasian juga atau mungkin butuh bantuan kan aku gak bisa ngebantu kalau aku gak kesini ini siapa tahu ada untung aja belum ada tapi bayu ini kemana lah kok belum datang aku udah terburu-buru dari rumah akhirnya bayu udah ada disini tapi tumpen banget gitu biasanya kalau dia tuh butuh aku atau mau nongkrong atau mau nongkrong ya gak di tempat seperti ini biasanya ini masalah apa ya bisa jadi nih masalah perempuan nih bayu nih tanya minta tolong sama aku soalnya pernah kejadian dulu pas waktu dia punya masalah sama pacarnya ya seperti inilah gak tahu waktu aku ditelepon disuruh dateng ke suatu tempat eh malah curhat minta solusi dasar bayu oh oh bayu belum dateng gak WA lagi ya ialah aku tunggu disini sebentar lagi paling beda Fit aku dari tadi nungguin kamu kamu malah disini aku pikir kamu belum dateng bayu lebih laku itu lho aku taruh di sebelah sana bener aku gak tahu bayu aku pikir kamu masih di rumah atau dimana soalnya aku lihat sampai aku gitu lho kamu gawe aku berapa ini ada apa aku harus kerja iya 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 tenang aja Fit aku kalau misalkan gak penting aku gak mungkin manggil kamu dateng disini Fit iya pentingnya itu apa jadi gini Fit aku sebenernya sekarang Fit ya aku lagi janjian sama seseorang Fit hmm udah aku duga ya soalnya dulu kamu minta tolong sama aku gara-gara perempuan ya kejadiannya seperti ini juga nah kamu minta solusi kamu curhat sama aku eh ternyata dugaan aku gak meleset sedikitpun enggak kali ini aku bukan mau minta solusi sama kamu Fit terus aku cuma mau minta tolong sama kamu Fit iya jadikan kamu sekarang lagi kerja kamu gak usah khawatir Fit penghasilan kamu selama satu hari aku ganti semuanya Fit nah ini nih aku demen nih kalau kayak gini nih aku gak harus kerja dapat uang nih dari teman sendiri udah deh di sisi lain setelahin kamu aku ganti penghasilan kamu selama satu hari Fit kamu bisa bawa mobil aku kebetulan aku kan bareng sama supir aku beneran ya iya kamu bisa ajak si Arif itu ya buat jalan-jalan kemana atau kamu mau ngopi-ngopi dekat sini gak apa-apa kamu minta bayarin sama si Arif Arif udah aku kasih duit kok nah seperti ini harus sering-sering kamu lakukan sama aku kamu tau sendiri kan aku tuh pengen naik mobil tapi ya gak kesampaian coba gini Fit tunggu dulu jangan seneng dulu Fit aku butuh jaket ojong kami Fit jadi gini Fit aku ceritain ya sama kamu Fit aku kesini mau ketemu sama mau ketemu sama seorang bidan yang sangat cantik Fit nah aku kenal bidan ini secara gak sengaja waktu itu kan aku lagi berobat kebetulan bidan ini yang aku obatin aku akhirnya aku minta nomernya dan aku janjian sekarang di sini Fit dia gak tau identitas aku yang sebenarnya dia gak tau pekerjaan aku apa latar belakang aku seperti apa dia gak tau tapi dia mau ketemu sama aku disini artinya disela-sela waktu dia lagi kerja banyak pasien di rumahnya dia menyempatkan waktu buat ketemu sama aku Fit kalau aku bertemu dengan bidan yang aku maksud ini sebagai bayu yang sekarang ya aku takutnya dia cuman melihat latar belakang doang kalau misalkan aku pake jaket ojong aku nyamar jadi ojong aku pengen tau aja Fit dia masih tetep mau deket sama aku atau enggak nah makanya aku manggil kamu kesini Fit gimana menurut kamu Fit aku jadi penasaran perempuan seperti apa sih yang bakal ketemu sama kamu sampai bayu ya mau berkorban untuk jadi seorang ojong wah apapun aku bakal lakuin buat kamu bayu ya jangankan jaket ya celana pun kalau kamu mau pinjam ya aku buka nih sekarang disini eh gak lah Fit kalau celana kamu sih kayaknya lebih bagus celana aku gak bakalan muat juga bayu tapi gimana menurut kamu Fit? wah ide kamu itu bagus banget coba nya kan kamu itu sendiri wanita jaman sekarang ya kalau laki-laki udah naik mobil banyak uangnya jelek sekalipun bakalan mau tau enggak kalau ide kamu seperti ini cocok banget nah makanya sekarang aku harus bener-bener meyakinkan diri aku sendiri Fit kalau misalkan wanita yang mau aku temuin sekarang ini Fit wanita yang bener-bener baik Fit tapi gimana aku tetep keren kan meskipun pakai baju jual meskipun kamu pakai apa aja ya tetep keren baik gak apa-apa nih seminggu pun kita tukeran profesi gak apa-apa ya janganlah kalau sampai seminggu Fit karena aku juga ada kerjaan sebenarnya kan kegiatan aku selain aku keyayasan waktu waktu libur aku bareng sama nyokap tapi berhubung sekarang aku lagi ada janji akhirnya aku sempetin buat wajar ketemu di taman ini yaudah deh aku doakan yang terbaik buat kamu supaya kamu itu cepat-cepat dapet jodoh masalah karir kamu kan udah bagus tinggal jodoh doang nih yang belum semoga kali ini kamu mendapatkan apa yang kamu mau amin amin yaudah kalau gitu kamu bisa langsung ke supir aku terserah kamu mau kemana oke kamu jadi bos sekarang oke selamat ya aman pasti Fit ya kayaknya kalau kayak gini nih rencanaku bakalan berjalan dengan lancar nih seorang bidan mau bertemu dengan seorang ojol wah kayaknya ini bakal lebih seru nih apa aku tunggu disini aja kali ya udah deh aku tunggu disini bagian juga dia masih belum dateng loh telepon juga gak diangkat sebelum dateng loh Bayu mit kamu ngapain disini bentar kamu kok bisa disini mit ya aku pengen kesini aja kamu ngapain aku disini lagi nunggu orderan nunggu orderan iya jadi aku mau ngomong sama kamu ini ini biar kamu tau juga ya perusahaan aku itu udah bangkrut sekarang dan udah bangkrut iya makanya kenapa aku dari kemarin kamu setiap ngajak ketemu aku selalu gak bisa karena aku lagi disembuhkan masalah itu dan mau gak mau sekarang buat menopang hidup aku aku harus cari kerjaan lain sementara ini ya aku kerja jadi ojol perusahaan kamu dulu kayak pake banget deh baik sampe bangkrut banget kayak gini ini berarti kamu rugi minus atau memang udah gak ada sama sekali hartanya iya kamu gak perlu tau masalah itu intinya sekarang pekerjaan aku ya ini kok gak nyangka sih baik kalo tiba-tiba kamu jadi ojolo kayak gini yah gimana ya win namanya juga orang hidup win gak selamanya kita ada di atas ya iya emang yaudah kamu mau kemana abis ini aku mau jalan-jalan tapi kalo gini untung aja sih baik aku dulu gak jadi ketemu kamu kalo misal aku ketemu kamu terus aku jadi pacar kamu secara gak langsung aku bakal punya pacar seorang ojol kayak kamu yah ampun aku gak nyangka banyak yah ampun prihatin banget sih tapi lebih baik sih daripada kamu harus ngemis-ngemis iya kan aku dari dulu gak pernah ngeladinin kamu kenapa dan aku dari dulu emang gak pernah mau deket sama kamu ya karena aku tau kamu mau deketin aku itu cuman karena kamu tau aku lagi banyak duit dan sekarang ketika aku gak ada duit kamu malah menghina aku kayak gini udah deh itu gak penting sekarang kamu tuh kayak gini karena aku karena kamu gak terima sama karena aku yang barusan kamu merasa sakit hati kamu merasa sakit hati kamu duduk di sana kenapa kamu mulai deket-deket disini oh yaudah aku duduk lagi aja yaudah kamu berdiri ya terus emang siapa juga yang mau duduk di motor kamu itu oh ya emang ini bukan buat kamu kok ini buat orang yang mau ketemu sama aku ini buat penumpang aku iya yang mau ketemu sama kamu yang pasti penumpang kamu lah kamu masih bertahan disini ini mau ngapain kamu lagi ya gak apa-apa aku melihat eh sesuatu yang baru disini oh gitu gak disangka-sangka aja sih bayi aku mau memastikan aja dengan jelas ternyata kamu udah kayak gini ya hidupnya aduh kacau banget sih kamu udah Devin kalau kamu cuman buat menghina aku disini enggak kok aku gak menghina kamu emang aku menghina kamu iya dari tadi aku menghina kamu enggak kan kotor tangan kamu kotor kotor kamu nih yang kotor udah deh aku males sebenernya mau ribut sama kamu ini ini pertama kali aku denger perkataan kamu yang sedemikian rupa dari kemarin-kemarin bahasa kamu itu manis banget halus banget sama aku ini iya dong sekarang malah kayak gini ya apa memang kayak gini ya model-model perempuan seperti kamu ini eh model seperti apa maksud kamu iya model kayak kamu ketika emang kamu dibutuhin kalau kamu udah gak punya kayak gini maksudnya kamu sekarang sendirian kalau dulu kamu masih kaya banyak banget orang yang pengen deket sama kamu sekarang udah ogah kan udah masuk kamu kan kenapa kamu gak migrasi keluar kota aja sih biar gak ada yang tau kalau kamu udah miskin sekarang emang kamu gak malu ya sama keadaan kamu yang sekarang kalau aku jadi kamu ya aku pasti cari tempat lain sih ya daripada harus ketemu sama orang-orang yang lama lagi kalau kamu nanya aku malu atau enggak aku lebih malu ketika orang lain melihat aku ngomong sama kamu daripada aku malu dengan keadaan aku yang sekarang aku malu nih punya nonton ojol kayak kamu kamu masih ngakuin aku sebagai mantan kamu enggak lah terus barusan ngapain kamu aku bilang aja sama kamu dan aku juga bilangnya bisi-bisi biar gak ada yang denger ya udah gak usah diomongin aja semut-semut pun kalau denger pasti malu tau gak udah deh mending kamu sekarang lanjut aja sama kepentingan kamu kamu pasti udah gak tahan ya ketemu sama kamu aku pasti aku udah gak tahan malu sih pasti kamu dalam hati aduh aku bukan gak tahan buat disini ya aku cuman gak tahan ngeliat kamu aja aku risih banget emang aku gak risih nih ketemu kamu ger banget sih ger banget sih sekarang ini cuaca panas banget ngeliat kamu aku tambah panas biasanya kalo cowok liat cewek kalo cowok liat cewek biasanya adem seneng kan itu sekarang ini ya kamu gak rasa sakit hati sama aku udah deh makanya dari kemarin kamu tuh gak sesuai jual mahal biar aku ngatau-ngatauin kamu kayak gini emang kenapa kalo misalnya aku jual mahal kamu ya kalo kamu gak jual mahal aku bisa kok bantu kamu nih gak perlu jual-jual kayak gini tapi sorry ya Wey aku ini cowok oh iya mau seperti apapun pantang buat aku lupa bantuan semua perempuan iya aku lupa kalo kamu cowok aku pikir kamu tuh banci aku lupa oh gitu kamu bilang aku banci yaudah jangan sampe kamu nyesel sama perkataan kamu kenapa kata-kata memang ada yang salah kamu gak inget kamu itu tuh malem-malem dateng ke rumah ngasih bunga sama aku udah gak usah bahas-bahas itu aku juga lagi hilaf waktu itu aku juga ngerasa menyesel banget hari ini kenapa aku harus segitunya buat dateng ke kamu baik padahal kamunya juga gak ada effort sama sekali buat ketemu aku ya kan jam tangannya masih dipakein itu jam tangan siapa? ini memang beneran jam tangan dari kamu tapi aku pake ini karena yang lain gak ketemu atau jangan-jangan aku satu-satunya cowok yang ngasih jam tangan itu sama kamu ya Win? ha? udah deh Win? kamu jangan bilang mau minta jam tangan ini lagi buat dijual karena kamu sekarang udah miskin sorry Win, aku itu bukan cowok seperti itu cuman kamu itu terlalu munafik menurut aku udah deh kamu pasti kode-kode buat minta jam tangan ini lagi kan sorry ya aku gak bisa ngasih jam tangan ini sama kamu kalau kamu mau nih kamu ambil aja Win aduh gak perlu gak perlu ini kayaknya harta kamu satu-satunya jadi gak perlu sama ini juga kan ini juga harta kamu satu-satunya kan ini kalau cuman mau beli baju kamu sampai bawah sampai sandal-sandal kamu ini cukup kok silahkan kamu jual aku masih kuat beli jam kayak gitu terus kalau kuat ngapain kan gak ada lagi aku ini sekarang keluar mau beli jam tangan ngerti gak sih kamu? beli jam tangan udah deh aku sekarang mau pergi aja mau pergi? ya iyalah gak pedang kok lapalaman disini susus gak usah ngucir juga kali shhh nyeselin banget tuh cewek tapi aku juga sebenernya nyesel banget sih punya mantan kayak Om Indi malu-maluin banget ya mending menggubutnya aja disini Arif 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 ya mas siapa ya? kok tau nama saya? eh temen bos kamu Bayu iya bos saya Pak Bayu kok nah udahlah kamu kan sobatnya Bayu ya dan bos kamu itu memerintahkan kamu harus melayani aku dan kamu harus menurutin apa yang aku mau dan sekarang aku mau jalan-jalan dan mau makan enak orang kok aneh banget pesen bos kamu kamu yang harus bayarin semuanya gini mas ya bukannya saya gak percaya sama mas siapa? mas David tapi saya mau konfirmasi sama mas Bayu dulu saya mau telepon dulu mas takutnya ya bukannya saya gak percaya maaf ya mas ya kamu bilang aku bohong gitu maksudnya ya makanya saya mau konfirmasi dulu mas ya bangetan kamu ya kamu disini cuma sopir halo mas Bayu iya ini ada orang katanya namanya mas David diperintahin mas Bayu oh jadi harus menuruti semua katanya oh iya 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 siap gimana gimana? iya 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 Pak David saya sekarang udah percaya kalau David temennya iya 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 gitu dong kamu anterin aku dan aku mau belanja kamu yang bayarin semuanya ha? iya 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 kalau gak kamu bakal kehilangan pekerjaan kamu ini mau gak? jangan sampai kayak gitu lah Pak David jangan sampai nanti bilang kalau misalkan kinerja saya buruk sama Pak Bayu ya gitu dong jadi seorang sopir itu harus nurut iya 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 sekarang nih majikan kamu paham gak? oh iya iya tunggu 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 ini kok windin ya ini kesempatan banget buat aku nunjukin siapa aku sekarang ini ada perempuan kamu bilang kalau aku majikan kamu bilang kamu sopir aku mobil ini mobil aku ya kamu nurutin apa yang aku suruh oke? berarti saya harus panggil bos gitu iya iyalah bos David wah kayaknya itu deh Bayu aku harus samperin bud bud eh kamu kenapa? kamu sakit lagi? enggak bud aku enggak sakit kan gimana ya? aku kan udah bilang sama kamu tadi malam kalau misalkan aku emang pengen ngajak ketemu aja ya sebenernya aku mohon maaf aku bohong sama kamu bud aku bilang kalau misalkan aku mau konsultasi masalah kesehatan aku sama kamu sebenernya enggak kok jadi sekarang sebenernya aku lagi kerja bud cuman ada hal penting yang mau ngomongin sama kamu penting menurut aku sih tapi mungkin enggak penting menurut kamu ya kalau menurut kamu itu penting bagi aku kan penting juga kamu jadi ojol iya jadi kan pekerjaan aku emang ojol ku oh kamu lagi banyak pesian kayaknya di rumahnya hmm ada sih cuman janjiannya masih nanti sore cuma aku kan mau ketemu sama kamu dulu aku jadi gak enak nih bud dengu kerjaan kamu eh sebenernya aku cuman pengen ketemu sama kamu dan ngobrol-ngobrol lebih dekat aja bud sama kamu ya mohon maaf ya ini emang gak penting sih buat kamu tapi ya gimana ya aku cuman mau mengucapin terima kasih bud karena kamu udah udah mau ngobatin aku karena waktu itu kan udah tengah malam malam banget tapi kamu masih mau melayani aku buat berobat bud itu kan memang udah tugas aku bayi buat nyembuhin orang iya sih bud tapi kan jam praktek kamu gak tengah malam juga kan bud oh iya aku jadi gak enak nih bud kamu malah aku duduk kamu berdiri mending kita duduk disana aja ya udah kita duduk disini aja bud emang kamu lagi gak ada orderan ada sih tadi cuman udah selesai aku manter gue bud dan sekarang aku lagi istirahat oh iya aku bingung sebenernya bud mau ngomong apa sama kamu bud sebenernya aku cuman pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih bud sama kamu ya aku mohon maaf aku kirain kamu sekarang lagi libur gitu ternyata kamu gak libur bud ya gak apa-apa lah kak dan kamu sekarang gimana udah agak kamu lagi kan sakitnya Alhamdulillah sekarang aku udah sehat banget bud tadi sih agak sedikit pusing bud sama mata agak sedikit sakit cuman semenjak kamu dateng aku melihat kamu kepala aku jadi redah dan sakit mata aku lagi juga sembuh seketika bud oh ternyata kamu sekarang pintar ngegombal ya bukan bermaksud buat ngegombal tapi emang itu kenyataan bud yaudah kamu kalau sakit berarti ketemu aku aja gak usah berobat ya aku mau ketemu sama kamu kan aku juga sadar diri bud kamu itu seorang bidan pasti banyak yang deketin kamu dan aku juga cuman seorang ojol bud nanti kamu juga bakalan malu kalau misalkan orang-orang tahu kamu lagi ngeluangin waktu kamu cuman membuat ketemu sama ojol seperti aku bud apa sih bedanya pekerjaan kita bay pekerjaan kita itu sama-sama halal kalau secara pekerjaan sih iya bud cuman kalau secara profesi kan jauh lebih ini kamu bud tapi menurut aku gak adalah yang kayak gitu kita itu semua sama aja kok aku gak nyangka banget sih bud aku kirain kamu bakalan marah dan bakalan maki-maki aku bud karena aku ngajak ketemu kamu cuman aku pengen ngomong hal yang gak penting kayak gini bud iya mungkin kamu lagi butuh temen untuk bercerita atau kamu lagi kangen sama aku lebih tepatnya sih itu bud jadi aku cuman pengen ketemu sama kamu karena kemarin kan gak enak posisikan aku lagi lagi sakit dan ngobrolnya juga kurang luasa tapi emang kamu gak keberatan bud kalau misalkan aku deketin kamu bud kalau aku sih gak ada ya mungkin kamu ada pacar kan nih justru kalau misalkan aku punya pacar aku gak mungkin ngajak kamu ketemu di tempat ini bud meskipun awalnya aku gak jujur sih sama kamu aku ngajak ketemu kamu karena ada hal penting yang mau aku ngomongin terutama misalnya kesehatan tapi ternyata kan aku cuman ngomong kayak gini emang kamu gak marah bud enggak ngapain aku harus marah karena kamu gak bikin salah iya sih bud ya menurut kamu gak bikin salah cuman menurut aku sih aku sebenernya salah tapi tetep aja aku lakuin ya gak apa-apa kok sekarang gini aja deh sebenernya kamu tuh mau apa sama aku dari tadi kok kita gak nyampe-nyampe yang ngomongnya gimana ya bud ya aku cuman pengen deketin kamu aja karena kamu udah nanya ya aku harus jawab dong kamu yakin mau diketinanku? itu pun kalo diperbolehkan sama kamu kalo misalkan tidak diizinkan pun ya aku gak masalah aku tau diri aku cuman seorang muncul emang kamu udah suka sama aku? kalo misalkan aku gak suka sama kamu bud mana mungkin sekarang aku langsung aja ketemu kamu disini dan aku mau terus terang seperti ini bud dari semenjak pertama aku dateng ke rumah kamu aku diperiksa sama kamu diobatin sama kamu itu udah aku jatuh cinta pada pandangan pertama ku cuman aku pikir-pikir lagi aku kan cuman seorang ngojol aku takut kamu gak nyaman gitu loh sedangkan kamu itu seorang bidang santip iya gak apa-apa kok mungkin kita bisa jalan ini semua berarti aku udah diizinkan buat deketin kamu dan jauh lebih dalam lagi buat mengendal kamu boleh tapi kamu beneran kamu lagi gak ada deketan atau kamu lagi pacaran sama siapa? kamu bisa cek di sosial mediaku dan kamu bisa cek semuanya di hp aku bud kalo misalkan kamu gak percaya karena sejauh ini aku emang lagi gak deket sama siapapun kayaknya gak perlu deh aku percaya sama kamu kamu pasti orang baik kamu pasti gak kira mainin aku terserang ya put aku gak nyangka banget sama jawaban kamu ternyata kamu itu bener-bener gak pandang dulu ya put siapapun yang mau deketin kamu termasuk aku sebagai seorang ngojol kamu mesti welcome aja put iya karena rezeki bisa dicari orang baik kayak kamu kan jarang iya aku bukan orang baik sih put banyak orang yang lebih baik daripada aku cuman iya aku seneng aja hari ini put ternyata apa yang aku bayangin dari kemarin kemarin duduk berdua sama kamu ngobrol terus kamu mengizinkan aku buat deketin kamu sekarang udah menjadi kenyataan put aku makasih banyak sama kamu ya put yaudah kalo kayak gitu put mending sekarang kita jalan-jalan aja ya put kayaknya kalo misalkan kita duduk takutnya ada orang lain yang lihat jadi gak enak kan put yaudah gak apa-apa yaudah ayo kamu jalan kemana ya terserah kamu sih aku gak begitu paham daerah sini yaudah deh yang penting kita berdua aja ini hari ke toiletnya lama banget ya bosan nungguinnya karena aku udah lapor lagi andai saja aku bisa naik mobil ini udah aku tinggalin tuh supir sialan itu awas aja kalo aku nunggu 5 menit lagi gak dateng aku samperin dia aku marah-marahin dia aja gak tau apa kalo aku udah lapor banget dari tadi loh ini mending kok ada disini ya pas banget pas banget aku sekarang udah di depan mobil dan sekarang aku punya sopir dulu Windy kan ketemu sama aku pas waktu aku kerja di ojol yaa meskipun sekarang itu tetap jadi ojol tapi kan aku gak pake motor Windy jalan banget nih wih apa kabar kamu baik kenapa kamu jadi sopir sekarang udah kamu bilang aku sopir kamu jangan merendahkan aku ya jangan mentang-mentang aku dulu kerja jadi ojol aku sekarang pindah provinsi sebagai sopir terus majikan sekarang tau gak yang bener mojikan gimana nih maksudnya bisa jelasin gak sih sini sini biar gak panas aku jelasin yaa kita kan udah lama ketemu pas waktu ketemu dulu aku jadi ojol nah berkat ojol itu aku kembangin Windy aku sekarang sudah jadi bos Windy yaa aku gak usah kerja lagi udah anak buahku yang kerja bos apa bos ojol lah bos apa lagi hah yang bener deh Fit percaya kamu yaa aku yaa apapun bisa aku beli sekarang jangankan mobil yaa sudah bagus tau gak yaa saking banyak uang aku pake sopir pribadi tapi sayang tapi sayang segera aku masih di toilet aku agak gak nyangka sih Fit kamu bisa jadi kayak gini sekarang soalnya kan dulu kamu ojol yang jarang banget ada penumpang sekarang aku pikir kamu udah jadi sopir mobil meningkat gitu loh aku atau sekarang udah jadi bos ojol wah Win dunia itu emang aneh tau gak Hah dan tidak ada yang tidak mungkin kalau gitu mau usaha buktinya sekarang aku ini bukti nyata kalau semuanya bisa berubah win kamu bisa jadi panutan para orang di luar sana bisa buka seminar fit buat tarik duitnya lagi biar kamu jadi makin kaya aku sekarang udah nggak butuh uang lagi dari manapun win nah ya juga sih aku sudah bisa membeli apa yang aku mau kamu berarti percaya nih dengan perubahan aku sekarang apa ya percaya lah Emang apa alasan aku nggak percaya udah jelas nih kamu punya mobil ya tapi aku nggak percaya Sivip ya udah enggak tahu kalau misalkan kamu tiba-tiba jadi bos ujul kalau kamu belum percaya nggak papa tapi aku bakal buktikan betul lagi supir aku bakal kesini biar dia menceritakan semuanya ya ya lebih jelas kayak gitu sih emang emang sedikit tidak percaya sih dari seorang pojol tiba-tiba ujul jadi bos itu tunggu deh betul lagi supir aku datang sini dan aku bakal ngajak kamu kemanapun dan aku bakal menelaktir kamu apa yang kamu mau tapi ada syaratnya win apa dan kamu tuh sendiri dari dulu aku tuh suka banget sama kamu tapi kamu nggak pernah ngerespon aku karena aku cuma seorang ojol kita bahas itu kalau udah ada supir kamu sebentar lagi dan kamu yang bikin aku nggak yakin lagi nih kamu tuh nggak terlihat seperti orang kaya kalau kamu misal bos kamu harusnya pakai jas kek pakai baju berkemeja kek atau kamu emang bos yang nggak ingin terlihat kaya ya meskipun kita sudah dipuncat kita harus menoleh ke bawah ya seperti apa kita dulu supaya kita nggak terlalu sombong gitu loh ya meskipun aku sudah mempunyai segalanya ya aku harus tetap sederhana sederhana dong kamu keren banget sih Fit tapi jarang-jarang loh Fit ada orang sukses yang udah di atas tapi masih merendah nih kayak kamu ya itu sih banyak kejadian tapi aku nggak mau seperti itu ya biarlah fakta yang mengatakan sama orang lain tapi kita harus berbicara gitu loh ya aku cuma bilang seperti ini sama kamu win supaya kamu tuh percaya dengan perubahan aku yang sekarang aku udah sedikit lebih percaya sih sama yang dijelasin kamu barusan ini cuma biar lebih detail aja biarlah supir kamu aja yang jelasnya udah kamu sekarang udah banyak pacar belum belum kamu udah ya pasti udah sih pasti kamu udah punya pacar yang sama ya selama ini aku nggak fokus ke itu yang aku bener lebih fokus sama karir aku kalau aku fokus sama perempuan ya aku nggak bakalan seperti ini win dan sudah saatnya aku itu mencari calon pendamping karena masa depan aku sudah mapan dan aku sudah pantas untuk membahagiakan anak orang seperti kamu ih kamu jangan kayak gitu lah Fit aku yakin kamu tuh pasti banyak banget yang ngejar banyak banget yang suka masalah itu mah udah biasa sih sombong banget bukan sombong banget ya wanita-wanita mana yang nggak bakalan mau sama orang yang sudah punya segalanya saya juga sih iya kan iya tapi sayangnya hati aku ini tetep kepikiran sama kamu ya aduh kamu enggak usah kayak gitu deh emang kenapa nggak boleh Hah atau udah ada yang yang marah ya enggak ini udah lama nggak ketemu ya tahap pertama kalau ngurit cewek itu kamu minta nomornya aja dulu ya ampun ah kalau udah yang ada yang pasti ngapain masih ada yang enggak pasti cari yang enggak pasti gitu kamu udah berpikir aku ini pasti buat kamu kamu pasti bercanda kan tadi-tadi kan nah ini nih supir aku brep sini gimana nah udah jelas dia tuh manggil apa sama aku beneran ini mas supirnya David udah kamu jelasin aja nggak sama lu malu iya dia bos saya mbak wih gimana Coba kamu pikirkan supir aku aja berpenampilan seperti ini iya kenapa kamu enggak kalau aku mau ya aku lebih dari supir aku ya aku cuma pengen memberikan gambaran ya kita harus taruhin malah kita harus menjungjung tinggi orang lain tanpa harus mendidikan derajat sendiri ya udah ini calon petir aku ya aku mau ngajak saya makan dan jalan-jalan ah kamu harus anterin kita oke tunggu tak kamu ngapain itu ada sama banget aku di dalam panas udah bosen tahu enggak keluarga di kampung-kampung soalnya ibu saya masuk rumah sakit bos minta ini tambahan uang walah kasih aja Fit biar nomor aku yang ngasih sama orang kamu kamu kirimin uang rekening nomor rekeningnya ke aku ada aku bakal ternyata ya kasihan orangtua kamu jadi gimana nih aku berangkat sekarang atau ya ya udah ayo Hai loh banget nih hai 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 kamu kok disini ya kamu kok juga disini baik harusnya kamu dipinggir jalan tuh nungguin oboran kamu mau malah keluyuran disini sini kamu jangan deket-deket sama ini sih jadi ini selera kamu jadi ini cewek kamu baik yang apa sih mbak kalau mau sama ojol kaya dia tapi waksudnya bisa kamu mulut aja nih dia dulu ojol kayak kamu sekarang ini tapi dia sudah ganti posisi kamu yang dulu itu dulu ojol lebih sekarang dia udah jadi bos kaya raya enggak kayak kamu kamu ojol si alam kamu kok keterlaluan sih dia mengeselin tahu jangan sepegak gitu dong kamu terlalu banget tau enggak sudah sudah ini enggaknya salah paham salah paham gimana ya sebenarnya ojol di sini iya ada fit ini udah fit aku makasih banyak fit semakam fit kayaknya aku udah enggak butuh jacket ojol ini lagi nah jadi yang aku maksud seorang bidan yang cantik itu ya orang yang di sebelah aku ini fit ya aku sebenarnya mau deketin sih ini maksudnya gimana sih sih jangan deh aku kasih saran ya dicara kamu sebelum kamu deket sama mindi dia itu udah pernah pacaran sama aku jadi mending daripada kamu cuma sakit hati mending gak usah deket sama aku kamu masih jadi ojol sekarang fit emang iya aku cuma membohongi kamu tahu enggak buat apa ya aku cuma mau pengen balas dendam sama kamu karena kamu sudah ketelaluan dulu sama kamu udah berencana ketemu aku kan enggak ya emang enggak kebetulan juga baik kamu juga ngapain dipilih aku siarif ini sufir aku dan kamu bilang aku mau nipu kamu ya mohon maafin aku pura-pura jadi ojol kayak gini ini karena aku mau ketemu sama wanita yang di sebelah aku ini terus kenapa aku juga ditipu ya karena aku males aja win karena setiap aku ini selalu diganggu sama kamu kamu juga aku juga kenapa dibuat aku memang pantas ditipu tahu enggak kamu memang pantas dibohongi karena apa kamu tuh wanitas yang sangat materi yang pernah aku kenal ha dan kamu milih jangan mau mati karena kamu nggak punya duit buat biayin kelep urusan dapur kalian kalian urus dirumah masing-masing aku juga nggak mau ya kenal lagi sama wanita ini aku mau sama kamu put aku juga mohon maaf sama kamu put sebelumnya aku udah bohong sama kamu sebenarnya bukan ojol jadi aku sengaja pinjem jaketnya temen aku aku beropor jadi ojol karena aku pengen tahu put sebenarnya kamu itu wanita yang seperti apa tapi ternyata kamu itu sesuai dengan apa yang aku harapkan kamu itu wanita yang baik dan aku juga mohon maaf bukan bermaksud aku aku untuk menipu kamu ya tapi karena memang itu alasan aku dan buat kamu win meskipun kamu udah bersikap seperti itu sama aku sebenarnya aku nggak pernah peci kok sama kamu mau seperti apapun kamu itu adalah bagian dari masalah aku kalau misalkan tanpa aku kenal sama kamu tanpa aku lebih dulu pacaran sama kamu mungkin aku nggak bisa kenal sama aku jadi sekarang dan mungkin aku nggak mungkin berada di posisi ini sekarang sekarang aku minta tolong sama kamu kamu jangan pernah merendahkan orang lain kamu harus mengadakan syukuran baik siap makasih banyak ya Fit bener banget karena kamu sudah tidak jatuh sama wanita yang kurang ajar jadi dia dan saya mau mengucapkan selamat sama mbaknya karena udah saya mendapatkan hasil yang baik ini ngapain kamu disini kamu kamu tahu nggak pergi ke sana udah pergi ngapain masih disini seperti sendiri kali enggak mau minta maaf duluin tahu dia tuh malu baik ini jadi sekarang mau mau ke rumah mau diketemu ngekenalin sama Tuhan besar atau kemudian jadi aku mau bareng sama Putri sekarang ya aku mau ajak Putri ke rumah kamu sekarang bareng sama David ajak dia makan kemanapun dia mau terus duitnya aku kasih sama kamu ya sisanya kamu kasihkan sama David aku duluan ya Makasih banyak Fit siap terima kasih juga oke mantap ayo Putri